Media sosial Facebook, Instagram, dan WhatsApp sempat mengalami gangguan layanan pada Rabu 3 Juli malam. Banyak memperoleh keluhan dari penggunanya, manajemen Facebook mengaku gangguan yang terjadi karena adanya perbaikan rutin. Sepanjang tahun 2019 ini, setidaknya telah terjadi gangguan layanan Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan revisi Undang-Undang Beya Materai kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Sri Mulyani, UU Beya Materai saat ini sudah tidak bisa lagi menjadi patokan karena kondisi perekonomian yang telah berubah. Sri Mulyani menjelaskan nantinya tarif Beya Materai yang saat ini, Rp3.000 dan Rp6.000, akan berubah menjadi satu tarif yakni Rp10.000. Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 140 entitas yang melakukan kegiatan usaha P2P Lending tidak berizin dari OJK. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan, temuan ini berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Play Store. Sebelumnya pada 2018, Satgas Waspada Investasi telah menemukan 404 fintech lending tidak berizin, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 683 entitas. Proyek membangkit listrik 35.000 MW yang ditarget kelar 2019 dipastikan molor hingga 2028. Pemiju lambatnya realisasi proyek yang digagas Presiden Joko Widodo ini ialah Perlambatan Ekonomi Indonesia, Sejalan Perlambatan Ekonomi Dunia. Direktur Pembinaan Program Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM, Jisman Huta Julu, menolak proyek listrik 35.000 MW bermasalah, karena hanya perubahan waktu komersialisasinya saja. Harga emas logam mulia acuan yang diproduksi aneka tambang, hari ini turun tahta dari rekor tertinggi sepanjang masa. Hari ini harga logam mulia ini turun Rp3.000 menjadi Rp662.000 per gram. Turunnya harga emas antam ini tidak sejalan dengan harga emas di pasar spot global, yang masih menguat tipis. Terima kasih telah menonton!